jadi jika teman-teman pernah mengalami hal seperti ini kaca helmnya bogot patah seperti ini atau rusak ini teman-teman jangan lebay ya jangan bingung harus diapain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala teman-teman busa friend channel dimanapun gila berada jumpa lagi bersama saya ya pada sepatu kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang helm lagi ya dan tutorial kali ini adalah cara memperbaiki kaca helm yang rusak seperti ini ya teman-teman saya contohkan disini saya memiliki sebuah helm bogot ya bisa dilihat sini helm bogot ini dimana kaca helmnya ini sudah rusak teman-teman ini patah jadi jika teman-teman pernah mengalami hal seperti ini kaca helmnya bogot patah seperti ini atau rusak ini teman-teman jangan lebay ya jangan bingung harus diapain ya jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya uang untuk membeli kaca bogot yang baru dan mengalami hal seperti ini ya rusak seperti ini kaca bongonya pokoknya jangan bingung nanti bisa simak videonya jika teman-teman belum paham belum tahu bagaimana cara memperbaiki kaca helm bogot ini yang rusak atau patah seperti ini karena kaca ini masih bisa kita perbaiki ya teman-teman tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukungmu sahabatnya channel dan klik tombol like dan subscribe-nya mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang oke terima kasih kita langsung ke videonya teman-teman ya pertama-tama kita buk ini ya kita lepas dulu kaca helm bogot ini dari helmnya ini cara melepas dan memasang kaca helm bogot sudah saya contohkan di video saya sebelumnya nanti bisa dicek ya kita naikkan dulu seperti ini kacanya ya teman-teman bisa dilihat sini kacanya ini rusak parah nih patah jadi kaca helm bogot ini memang sih rawan sekali patah seperti ini ya kemudian kita siapkan obeng ini ya obeng min kita buka dulu kacanya ini ini kita buka dari bawah ya agar mempermudah dalam melepas kaca helm bogot ini seperti ini ya yang mudah sekali ya teman-teman cara melepas kaca helm bogot ini ini seperti ini ya ini bisa dilihat ini kacanya patah ini patah disini ya nih di bagian ini teman-teman dan cara memperbaikannya gimana ini ya teman-teman siapkan dulu ini ya serbu rokok ini serbu rokok atau serbu kayu bisa dan juga sebuah lem G ya ini lem G bisa teman-teman beli di warung atau kios ini harga sekitar ini ya 5 ribuan teman-teman ini kita lem ya bagian dari kaca yang rusak ini kita paskan dulu seperti ini teman-teman pokoknya mudah sekali cara memperbaiki kaca helm yang rusak seperti ini atau patah ya kita paskan dulu seperti ini bisa dilihat tepaskan ya setelah itu setelah pas seperti ini kemudian kita ini ya teman-teman kita tuangkan serbu rokoknya di bagian nih kaca yang patah ini itu akan ya biasanya lebih bagusnya ini disolder dulu teman-teman tuh menyatukan bagian yang patah disolder karena berhubungan saya disini tidak ada solder saya langsung ke proses pengaliman aja ya di karena disini ada sedikit nih renggang dari patahan kaca ini kita lem langsung aja kita tuangkan serbu rokok seperti ini teman-teman di bagian ini ya kaca yang patah ini ini tertuangkan ini ya serbu rokok seperti ini ya teman-teman ingat seperti ini di bagian kaca ini yang patah ini sambungan kaca ini Iya itu kita lem ya kita lem kita tuangkan lem G itu angkanya sedikit aja jangan banyak-banyak seperti ini ya teman-teman kita diamkan dulu beberapa saat sampai lemnya mengering ya jadi jika teman-teman punya kejadian aku kejadian ini saya ini mempunyai ini ya pernah mengalami hal seperti ini ya kaca pecah atau rusak ini jadi katanya jangan dibuang dulu ya ini masih bisa diperbaiki jadi sangat mudah sekali nih ya teman-teman sudah mengering ini sudah kuat lengketnya dan untuk menambah daya lengketnya kita lengketnya kita tambahin dulu lagi tambahin serbu rokok lagi kesininya kita banyakin aja serbunya karena ini fungsi serbu ini sangat membantu banget untuk dalam pengeleman teman-teman jadi dia menempel kalau kita menggunakan lem aja biasanya dia kurang nempel karena pas lagi ya teman-teman saya diamkan dulu ya ini setelah beberapa saat kita diamkan kemudian ini sudah jadi ya teman-teman sudah tidak lepas dia bisa dipakai ya sudah tidak lepas nih bisa kita pakai kemudian kita bersihkan ya bagian kata yang yang ada serbu rokoknya ini nih udah bisa dipakai teman-teman nih lihat katanya sudah bisa kita pakai lagi nggak patah ya nih nih tepuk gini dia nggak patah dan bisa dipakai lagi teman-teman ini ya ini sudah selesai ya cara memperbaiki kaca helm yang patah tadi dan kita pasang kembali ya cara kita masang kaca helm bogo pertama-tama kita teku dulu sedikit seperti ini katanya dan kita pasang dulu baut yang tengah ya ini kita menggunakan jempol kita tekan seperti ini jangan masuk dan untuk baut yang sebelah kiri kita tekan juga seperti ini dan yang kanan juga kita tekan ya sudah masuk ya teman-teman teman-teman bisa dilihat katanya sudah bisa kita pakai lagi ya tidak lepas nih tadi rusaknya yang sebelah sini teman-teman nih yang sebelah sini ya yang rusak bisa dilihat ini kita pakai lagi sudah bisa digunakan lagi ya tidak lepas lagi jadi mudah sekali yang cara memperbaiki kaca helm yang kaca helm bogo yang rusak atau paca seperti ini ya ini sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah semoga tutorial ini bisa yang bermanfaat buat teman-teman di rumah jika teman-teman merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu dukung masyarakat channel ya mengklik tombol like dan subscribe nya agar selain bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya yang bermanfaat Oke terima kasih sudah menonton videonya kita berjumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati